Guna membantu para peternak, khususnya peternak sapi yang terkena imbas dari penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK, pemerintah memberi bantuan sebanyak 10 juta rupiah kepada peternak. Di sela kegiatan memimpin apel siaga PMK bersama personel Balai Karantina Pertanian Belawat, Kota Medan, Sumatra Utara pada Jumat 16 September, Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Yan Maringka, menjelaskan para peternak sapi diberi bantuan sebanyak 10 juta rupiah untuk setiap ekor yang terpaksa dipotong akibat tidak bisa sembuh dari PMK. Hal ini dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran penyakit tersebut kepada hewan ternak lain. Langkah itu bukan merupakan ganti rugi, namun sebagai wujud kehadiran negara membantu para peternak yang terkena imbas. Yan menambahkan selain langkah itu, pihaknya juga terus memperbanyak vaksin untuk hewan ternak sehingga bisa mengantisipasi PMK sejak dini. Sementara itu untuk ketahanan pangan, pihaknya juga terus mendorong agar proses ekspor-impor bahan baku maupun komoditas yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah produk juga terbebas dari segala penyakit seperti PMK dan lain-lain. Sapi-sapi yang terkena PMK itu ada yang divaksin dan memang kalau terjadi tidak sembuh sampai beberapa lama, beberapa waktu tertentu, kita ada namanya pemotongan paksa, pemotongan bersyarat. Nah ini tentunya sudah dianggarkan dan kita harus melihat bahwa ini bukan ganti rugi, tetapi bantuan pemerintah. Artinya telah ditetapkan untuk sapi-sapi yang akan dikenakan tindakan pemotongan bersyarat, diberikan bantuan sebesar 10 juta per ekor. Saat ini ekspor komoditas andalan dari Indonesia khususnya Sumatera Utara seperti kopi dan biji andalimat, terus ditingkatkan melalui balai karantina pertanian belawan guna menggeliatkan roda perekonomian dari sisi ekspor. Dari Medan Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, Muwartakan. Terima kasih telah menonton!